Hai whatsapp juragan juraganku balik lagi sama Adul Gadget di video Adul Gadget kali ini kita mau review gaming dan kameranya realme xt Oke kita lihat dulu di sini di kardusnya di tulisannya ada realme xt 60 megapiksel buat kamera VOOC flash charge 3.0 ya dan pasti ngecasnya poncong guys nah ini fingerprintnya juga di layar sambil ini ada tulisan realme xt sini kosong sebelah sini juga ada tulisan realme xt ada logo R juga oke bolak kita lihat di sini ini yang kita review itu variannya warna putih permata ya atau white pearl ya mantep ya ini dia unitnya guys eh kita langsung aja coba tes fingerprintnya kencang mantep terus kita lihat dulu di sini tentang ponsel ya biasanya langsung lari ke pengaturan untuk lihat ya sini dia pakai OSnya apa dan bener gak RAMnya 8128 ya oke dia pakai versi pakai versi yukain itu realme UI versi 1.0 ya Android ada 10 udah terbaru lah ya eh pastinya udah tuh ini terlalu coba tes game nya di sini ada pubg mobile dan mobile Legends eh kita langsung aja ke tes gamenya pubg mobile dulu segitu gimana nanti performanya nah dia mantep nggak sih ini untuk handphone realme xt yang dibekali Snapdragon 712 ya guys dan di sini saya mantepnya handphone dia pakai layarnya Super AMOLED Oke di sini sudah masuk ke gamenya game pubg sebelum kita lihat dulu di settingan grafiknya guys di sini guys lihat oh dia cuman dapet smooth ultra ya nggak bisa smooth ekstrim lumayan layan di handphone handphone harga 3 jutaan sekarang harganya 3 jutaan ini realme xt mungkin udah nggak ada barunya kan ini tahun keluaran tahun kemarin ya udah hampir setahun dia handphone ini dulu sih sempet booming handphone ini ibaratnya udah saingannya Redmi Note 8 tapi ini paling versi mantepnya udah spek gaharnya ini dia mantep Oke di sini kita udah masuk ke game pubg nya ini game pubg nya udah versi terbaru ya tuh ada ada apa sih ini bumi ya padang pasir tuh liat guys di dimostrum minyak tinggi gitu ada padang pasir juga diada piramid piramidnya tapi bisa ngambang piramidnya nanti kita bisa naik piramid sih di update-an selanjutnya Oke kita sambil tinju-tinju dulu di lobi sambil nunggu pesawatnya terbang ya guys Nah di sini dapat apel tapi ya kita enggak enggak buat apa lah nimpuk-nimpuk apel enggak jelas nah itu suara kapal sudah berbunyi Nah itu guys warnanya masih incelong ya white pearl dengan kayak ada Hai lekukan-lekukan gitu ya tadi ya pantulan cahayanya mantep eh jadi kita disini untuk tes review aja main game sama tes kamera ya enggak ngomongin enggak ngebahas spek dan lain-lain jadi lebih detailnya ya mungkin nanti di video selanjutnya ini kita hanya tes gaming aja masih mantep gas ini handphone realme xt di tahun 2020 ya apa masih joss gitu untuk main game pubg yang update-an terbaru dan mobile legend ya itu aja sih game yang mungkin sejuta umat orang semua main kalau kita tes-tes game yang misalkan game-game yang orang jarang main gitu nah ini nggak bisa jadi patokan ini kita pakai giro gero juga ya dia harusnya udah bisa giro si handphone handphone harga tiga juta ke atas udah giro ini mah tuh mantep gironya juga if giro lancar Oke kita udah turun di ujung ini lip of kapa-apa itu nama tempatnya nah itu kita cari tempat dulu dapat helm di sini juga dapat head kit ya medkit yang gede laptop terus kita cari lagi sini naik ke atas yang penting sih utama itu nyari senjata ini kalau enggak ada senjata sih lobi udah auto ini mati was Oke kita cari musuh guys disini guys udah dapat baru dapat pistol sih sebenarnya Oke saya denger suara step di sini coba nah di map juga ada lambang step ya nanti kebetulan dapat car l untuk perguliran-pergulirannya sih lancar ini guys tuh nggak ada leg ya dia udah dibilang sih Ultra tapi udah hampir smooth lah ya mantep ini mah kita ambil aja ini senjata MK nya kita cari musuh yang tadi tuh ada stepnya aja sih ketahuan musuhnya dimana nih ada stepnya aja kita tes gironya guys ini sih gironya mantep gitu gerakannya jadi enak gitu loh coba tes grafik ya grafiknya kita lihat disini setting ke HD kalau HDR dia belum bisa belum nyampe HDR jadi cuman mentok di HDR kita lihat untuk perbedaan gambarnya guys itu ada perbedaan yang signifikan lah ya di HD ini gambar rumput-rumputnya jadi kelihatan realnya oke tiwas dia guys tuh langsung langsung jadi asap hijau ya Oke sorry buat kamu jadi asap hijau Sorry ya bro bro mk47 kita ganti jadi SKS ya mk47 nya kurang jossi kalau untuk tapping enaknya pakai SKS telornya telor itu telor coklat juga tapi lebih berasa Oke kita disini kita cari musuh lagi atau bot syukur-syukur ketemunya buat jangan musuh ya serem juga sih lagi review gini langsung tiwas gitu eh kita coba lari ke arah sana ya guys syukur-syukur sih dapat ini apa namanya mobil ini bisa mil tes FPS nya dia drop atau enggak ada frame drop atau enggak sih untuk ini sih lancar ya kalau griro dan pergeseran-pergeseran ininya juga nggak begitu leg ini sih lancar jaya karena ramnya udah delapan gitu karena itu ada musuh guys karena lumayan nendang karena belum pakai attachment ya kita kejar ya tuh dia lari kebut bener itu buat ya buset dah Oke kita lari kita kejar buatnya ya lah kok hilang jai hilang buatnya kemana itu tadi waduh enggak beres ini sih hilang buatnya guys tuh guys enggak ada tadi kayaknya kita lewat sini dia nggak ada tuh apa dikeara sana ya ke laut ya ini dia langsung jebur ke laut sih enggak pamitnya permisi langsung ke laut aja bye 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 kayak gitu oke di sini kita coba cari buat lagi sambil review-review sedikit untuk grafiknya udah mantep lah ini enggak harus smooth extreme ini juga udah joss lah ya tuh di sini untuk rumput kuning apanya udah kelihatan banget itu kalau HD sih bayangannya jadi lebih berasa itu di pohon itu biasanya ada bayangan sih butiran-butiran batunya itu pada tumpah-tumpah itu tadi oke apa namanya grafiknya nggak begitu real banget sih kalau yang di HDR itu kan batunya itu kelihatan kayak asli ya ini masih pakai HD HD High Oke kita coba mas pintu Oh enggak usah kali ya pintu juga enggak ada apa-apa sih kosong sih enggak ada barang-barang ke kita sekian dulu untuk review game PUBG nya ya soalnya masih ada game satu lagi nih Mobile Legends udah ngantri katanya kita mau coba tes game Mobile Legends dari Moonton Oke ini sudah masuk ke dalam gamenya disini saya pakai Hero marksman ya yaitu Hanabi jadi biar eh kita mainnya di mid aja untuk pengetesannya kan enak nih kita mainnya di mid biar banyak musuhnya gitu biar sambil ngetes sambil lihat eh apakah dia pakai realmext ini main game Mobile Legends ngelag atau enggak ya kita lihat untuk jaringan sih kita pakai Wi-Fi ya jadi enggak nggak bisa ngaruh sih dari jaringan kalau misalkan dari handphone ngelag ya berarti ngelag ini nah tuh oke waduh itu ada rankonya ini saya pakai komputer yang musuhnya ya kita main di AI aja di mode api Oke dapet kill tapi di sampah Oke kita lihat ke settingannya dulu disini kita dapat grafiknya apa Oh dapat grafik tinggi guys enggak sampai Ultra atau sampai sangat tinggi ya tapi mode HFR nya sih aktif ya terus yang lainnya juga bisa kita klikkan rata kanan juga cuman enggak bisa mode Ultra atau sangat tingginya itu enggak bisa Oke kita ajar lagi komputernya kita lawan komputer ya meskipun lawan komputer kita enggak ada ngelag ya enak aja gitu buat mainnya gitu kalau remisi ya Oke ini harus ngekill sih nanti kalau ngekill bener-bener ini sih Aduh wwe maksain guys jangan maksa guys main santai aja kita beli sepatu dulu jadi belum sempet kill ya masih 0 killnya nggak papa kita hancurin towernya aja overall sih ini pakai realme XT nyaman sih kalau buat main mobile Legends tuh nggak dibilang nggak bagus ya bagus jelek juga enggak banget ya jadi untuk main game no leg tapi juga ya standar lah ya ini udah tinggi udah hake juga udah lumayan yang penting kita kan performa lancar ya Oke harusnya karena guys harus mati nih berangkau yang dari tadi ngeceh nih nggak mati Aduh tahu dia aja nggak bisa pergi dia kabur guys ini mau dapet kila satu sebelum kita akhiri permainan ini mau 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 mati ya guys Oke sekian dulu untuk pengetesan game mobile Legends kalian di Realme XT ya selanjutnya kita ke pengetesan kamera Nek cekidot Aduh Aduh Hi Oke guys ini adalah contoh perekaman kamera depan Realme XT ya kalau dari gambarnya sih bagus banget bening ya ini jadi kelihatan bening tapi kalau pas backlight itu kayak agak gelap ya tuh tapi enggak memasalah ya ini resolusi bawaan ya Oke gan surah juragan ini adalah rekam contoh perekaman video dari Realme XT di resolusi 1080p di frame ratenya 60fps ya agak smooth sih ininya pergerakannya smooth kita lihat Oke guys ini adalah contoh perekaman video belakang dari Realme XT di resolusi 1080p di frame rate 30fps Hai cuman kayak kena matahari ya matahari senja itu nggak backlight kit masih wajar kembali ya ini stabil banget kameranya ini adalah contoh perekaman kamera belakang dari Realme XT ya di resolusi 4k nya sedikit guncang ya Oke sekian dulu video dari Adul gadget jangan lupa untuk klik tombol subscribe like comment lonceng notifikasi dan share ke sosial media teman-teman semua sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye 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 bye